DPR menilai sosialisasi dan penyaluran kredit usaha rakyat belum maksimal. Komisi 9 DPR mendesak pemerintah meningkatkan sosialisasi serta fokus pada pemberian kur kepada pengusaha kecil atau pesorangan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Terkait masih belum maksimalnya sosialisasi dan penyaluran kredit usaha rakyat ke masyarakat, Komisi 11 DPR mendesak pemerintah meningkatkan kinerja sosialisasi serta memfokuskan pemberian kur kepada pengusaha kecil maupun masyarakat pesorangan sehingga dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan kesejahteraan rakyat. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR di Jakarta baru-baru ini, Anggota Komisi 11 DPR Amir Uskara mengatakan masyarakat kecil dan menengah di beberapa daerah masih banyak yang belum mendapatkan fasilitas kur, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perbankan. Amir menambahkan tujuan utama kredit usaha rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan pengusaha kecil mikro. Amir menilai jika pemerintah memfokuskan program ini kepada pengusaha kecil, akan dapat bermanfaat mengurangi angka pengangguran di daerah. Pertama terkait dengan sosialisasi kur ini, yang kedua adalah terkait dengan pembinaan terhadap pengusaha kecil mikro. Artinya kalau CSR dari perbankan itu juga diturunkan sebagian untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha kecil mikro kita, kita yakin pengusaha kita akan semakin maju. Pendapat senada disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI lainnya, Heri Gunawan. Menurutnya program kredit usaha rakyat merupakan program yang baik untuk mengurangi angka kesenjangan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, masyarakat atas dengan masyarakat kecil menengah. Namun dalam prakteknya masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati DPR. Seperti masih terjadinya praktek yang mengharuskan masyarakat kecil, memberikan jaminan, dan hal tersebut memberatkan dan hanya menguntungkan pengusaha besar. Apakah penyaluran kur ini akan memperpendek kesenjangan, atau memperkecil kesenjangan, ataukah menambah disparitas kesenjangan? Nah ini tentunya suatu bahan evaluasi yang harus dilakukan secara sinergi antara kementerian terkait dengan lembaga terkait agar penyaluran kur ini sampai kepada yang membutuhkan. Hilman Hidayat dan ADTVR Parlemen laporkan.